Halo Leo, ini bacaan buat Leo, pertengahan bulan September tahun 2020 dan beberapa bulan ke depan. Leo, ini adalah saat yang baik pada saat dibuat video ini, dan 2-3 minggu ke depan buat fokus pada menambah kepercayaan diri Leo. Memang agak aneh, buat Leo yang sudah percaya diri, saya mengatakan bahwa ini menambah kepercayaan diri. Mengapa? Karena memang ada perubahan yang besar dalam diri Leo. Ya, ada yang lebih internal, yang lebih dalam lagi, yang berubah. Satu keyakinan yang membuat Leo berpikir berkali-kali lagi tentang bagaimana melihat dunia, melihat teman, melihat pekerjaan, dan melihat diri sendiri. Itu adalah hal yang besar. Dan Leo, ini pada akhirnya akan berpengaruh pada bagaimana Leo mencari pemasukan lebih. Dan itu adalah hal yang menjadi fokus utama Leo di bulan September belakangan, ya, bulan pertengahan yang kedua. Leo, banyak hal yang dipelajari dan perubahan yang sangat besar dalam Leo melihat dunia, ini membuat Leo juga kemudian berpikir tentang bagaimana mengkomunikasikannya dengan orang lain. Jadi memang Leo, perubahan yang terjadi pada Leo ini sifatnya lebih keindividu, lebih ke dalam diri, internal, pembelajaran, dan bagaimana mempersepsikan dunia. Tetapi begitu Leo kembali menemukan, ya, keyakinan diri tersebut, entah dari sisi spiritual, dari keuangan, dari hubungan, apapun, ya, ini membuat Leo kemudian menjadi lebih matang. Ini adalah hal yang penting, periode penting buat Leo, bagaimana kembali masuk ke dalam dunia, dalam kehidupan sosial maksudnya, kehidupan sosial, dan menjadi diri Leo dengan versi yang optimal. Jadi bukan Leo yang selalu cemas. Saya mengambil 9 kartu untuk tema kali ini, ya, dan disini Leo memang fokusnya adalah bagaimana Leo berhubungan dengan orang lain, ya, hubungan Leo dengan orang lain, tidak harus dengan pasangan, bisa dengan siapa saja, bisa dengan bos, bisa kolega di pekerjaan, bisa teman terdekat. Tapi yang jelas, disini selalu ada dikotomi, mana teman yang benar-benar memberikan rasa nyaman, rasa bahagia buat Leo, atau teman yang ternyata bittersweet, ya, senang sih, tapi kayaknya banyak juga yang harus dibayar, tanda petik oleh Leo. Ada hal yang tadinya Leo berteman dengan orang yang sangat disukai, sangat dicintai dalam arti tidak hanya romantis, tetapi pada saat ini akan ada perubahan besar. Jadi perubahan ini, ya, setiap orang mungkin berbeda, tetapi intinya adalah perubahan yang sangat besar di dalam Leo memandang dunia, dalam dunia sosial. Itu, utama dari tema Leo pada saat ini. Kita tambahkan dari native spirit, lima kartu, satu, dua, tiga, saya mengambil dari kartu keempat. Kita sudah mendapatkan lima kartu, sebelum kita masuk, kita lihat satu persatu. Spirit of the Keeper of the East, itu adalah new beginnings, a fresh cycle is occurring in your life, wipe the slate clean, ya, mulai hal yang baru. Dan tadi ada gambar Covin di Lenorman, ini juga penggambaran yang sama, gathering your tribe, ya, dalam pertemanan, tadi saya sudah sampaikan bahwa sepertinya ini lebih ke orang-orang terdekat, tidak harus dengan pasangan, tetapi Leo seperti diarahkan untuk melihat mana sih teman yang true friend, mana sih teman yang tulus, mana sih teman yang hanya mungkin memberikan rasa bangga buat Leo karena berasosiasi, berafiliasi dengan mereka, tetapi sesungguhnya energi Leo itu ketarik banyak dari situ, dan itu tidak terlalu rela Leo berikan. Medicine woman atau medicine man, ini profound inner and outer healing is occurring. Jadi itu tadi yang cerita tentang pada saat ini ada perubahan yang besar dalam bagaimana Leo memandang dunia. Elder, bicara tentang confidence, kepercayaan diri, dan itulah yang sedang dicari oleh Leo dalam minimal 3 bulan ke depan. Talking stick, speak the truth. The soul loves the truth, communicate from your heart, and share your reality without hesitation. Jadi kalau sebenarnya talking stick, kalau artinya itu saya yakin buat kebanyakan Leo, kebanyakan dia tidak semua, itu mengekspresikan perasaan itu seperti nalurinya, alamiah. Tapi somehow, sekarang yang diekspresikan bukan apa yang menjadi kebahagiaan, tetapi lebih ketakutan, rasa tidak percaya, dan kecurigaan. Itu. Jadi, kalau kita lihat di sini, utamanya adalah new beginnings ya. New beginnings dari pribadi Leo, di mana Leo seperti menemukan kembali siapa sih teman, siapa sih yang bukan, tidak begitu teman lah, tidak begitu teman. Kemudian, tidak sembarangan bicara lagi dengan orang-orang di sekitarnya, karena ternyata Leo harus membayar mahal dari ucapan atau dari informasi yang keluar dari Leo yang maksudnya hanya untuk bersosialisasi, tapi bisa digunakan untuk hal yang lebih daripada itu. Ambil lagi power Leo dari orang-orang yang sempat menguasai emosi Leo, kemudian jadilah diri Leo yang otentik, yang seperti biasanya sebelum ada hal ini, dan lebih percaya diri. Karena Leo pasti mampu untuk healing dari situasi ini. Kalau kita lihat dari deck yang berbeda Leo, ya, Leo pada saat ini, ya, kita lihat ada king of cups dan king of swords. Ini dua kings sebagai fokus dari Leo, ya, ini adalah kuat sekali, dan ini adalah fokus tentang pribadi Leo, tentang self-nya Leo. Leo yang seperti biasa adalah yang bersemangat, tetapi lebih dari itu, Leo menggunakan emosi, Leo menggunakan logika, karena Leo sedang fokus untuk menghasilkan sesuatu. Belajar dari awal lagi. Leo belajar untuk menjadi lebih mandiri dan mampu berkreasi secara optimal. Kenapa ini menjadi pusat perhatian? Karena yang lalu, ada perasaan gagal dan tidak ingin mengulang kembali. Anyway, Leo fokus pada saat ini, karena memang, apa ya, fixing, memperbaikan diri ini, memang fokusnya adalah here and now. Here and now, bukan yang lalu. Dan tidak perlu lagi, Leo kembali membanding-bandingkan apa yang seharusnya, apa yang semestinya, karena itu tidak ada manfaatnya. Lakukan apa yang bisa dilakukan pada saat ini. Itu. Dan kita lihat bahwa Leo semakin mampu untuk menyeimbangkan hal itu. Jadi, tidak terperangkap dari masa lalu dan keinginan di masa depan, di mana kemudian Leo lepas pada here and now, atau momen pada saat ini. Leo, rekomendasinya adalah menjadi diri sendiri yang bersinar. Cari kebahagiaan, cari innocence, cari perasaan yang seperti anak kecil. Ya, artinya kebahagiaan yang lepas. Tidak usah terlalu diberatkan dengan harusnya begini dan begitu. Tidak usah. Karena dengan demikian, Leo menjadi lebih tenang dan tidak berpikir yang tidak-tidak. Ya, kira-kira seperti itu. Saya lanjut dengan bacaan untuk relationship-nya. Oke, Leo. Ya, memang sepertinya hubungan ini memberi pelajaran yang besar sekali, mahal sekali buat Leo. Hubungan ini membuat Leo terluka. Tetapi dia juga terluka. Sama terlukanya. Karena ini adalah kartu three of swords milik berdua. Leo pada saat ini memang sudah belajar untuk tidak mengatakan. Belajar untuk melepaskan rasa sakit hati. Tetapi pada saat ini, Leo masih sinis, masih skeptis, masih berkeras. Ya, dengan perasaan bahwa ini semua adalah salah dia atau salah saya atau apapun. Jadi semua yang sifatnya penghakiman. Ini yang tergambar di energinya Leo, tapi energinya bisa bolak-balik. Sementara dia memang sepertinya sudah move on. Sudah move on. Selesai. Dan tidak lagi memilih berada di dalam hubungan ini. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Ya. Dan untuk menutup bacaan kali ini, Leo. Meditation slows everything down and carries you back to that timeless realm. Your spirit lives in eternally. Ya, jadi kayaknya memang situasi Leo saat ini sangat membuat frustrasi barangkali. Membuat cemas yang berlebihan. Merasa tidak bisa maksimal berfungsi karena ada kemarahan yang tidak bisa dilepas. Ini yang keluar dari sini adalah meditasi. Tentu saja meditasi itu bukan hal yang mudah dan perlu teknik sendiri. Dan saya juga tidak menyediakan meditasi, teknik meditasi. Kalau memang resonate dan ingin belajar meditasi, silahkan cari di... Saya pikir di channel lain banyak. Kalaupun bukan meditasi yang dipilih. Ini adalah cara atau strategi menenangkan diri, melepaskan diri dari energi-energi kemarahan. Energi kesedihan yang luar biasa. Let go. Apapun yang sudah terjadi, sudah terjadi. Lepaskan. Oke, Leo. Ini bacaan buat Leo. Wanita Indra saat ini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Selamatjutnya.